Pemirsa kembali di Lunch Talk CIMB Niaga Indonesian Masters Presented by Enjoy Jakarta Golf 2015 Dan saya kembali ke narasumber kami yang sudah ada di studio Pak James, bagaimana Anda melihat perkembangan turnamen ini setiap tahunnya? Kalau dilihat perkembangannya itu dari dua sisi Yang pertama dari sisi kuantiti, jumlah penonton yang hadir Kami lihat selama 4 tahun terakhir ini jumlah penonton yang hadir Semakin lama semakin meningkat Terakhir data kami menunjukkan hampir 17 ribu orang Yang hadir di dalam turnamen selama kurang lebih 4 hari Kemudian yang kedua dari kualitinya Kualitas daripada turnamen itu sendiri Kita lihat bahwa rata-rata yang datang pegolofnya cukup terkenal Malah tahun ini ada Lee Westwood yang sempat menjadi nomor satu Belum lagi pegolof-pegolof lain yang saya kira cukup baik Jadi kalau dilihat dari kedua sisi tersebut Turnamen itu semakin lama semakin baik Oke baik, saya kepada Pak George Diingatkan tadi sama Pak James Ada 17 ribu Bahkan mungkin akan meningkat pada tahun ini Adakah perubahan mungkin yang dilakukan Baik dari Royal Jakarta Club ini terhadap untuk menyesuaikan Kira-kira menit semakin tinggi Pogolf Internasional semakin datang banyak begitu ya Bagaimana nih? Ada yang saya dapatkan Sebenarnya Royal Jakarta kan sebagai host venue ya Sehingga semua layout atau apa itu akan oleh panitia dari IMPL Namun kita bekerja sama saling memberikan masukan Dan tahun ini khususnya diadakan perubahan layout Di mana ada satu tempat yang namanya food corner ya Yang bisa menjadi tempat relax lah buat spectators Sehingga mudah-mudahan itu bisa membuat orang datang menonton Bukan hanya menonton olahraganya aja Tapi bisa menjadi suatu tempat rekreasi buat anak dan istrinya juga Mestinya sama keluarga ya Nah itu yang dicoba saya lihat di tahun ini Mudah-mudahan mengenah terhadap penonton Bahkan ada family day begitu ya Kalau saya cermati di salah satu harinya Berarti gratis gitu ya untuk keluarga yang mau datang Baik, saya kembali kepada Pak Hari Nah kalau menurut Anda ini setiap tahun ini mengalami perkembangan begitu besar minat ini Bagi Enjoy Jakarta sendiri kemudian ini artinya apa nih Kalau misalnya begitu banyak minat begitu tinggi Kemudian pok golf internasional mendatang Apakah kemudian kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Jakarta ini menjadi salah satu tempat Pariwisata yang cukup tinggi apabila kalau kita berbicara mengenai turnamen golfnya Ini bagaimana? Ya sudah barang tentu bahwa kami ingin mempromosikan Kita di Jakarta ini sangat unik Kita di Jakarta ini kalau ngomong soal golf Kita ada city course, ada mountain course Jadi kombinasi dua course yang berbeda ini Menjadikan Jakarta kaya akan pilihan Bagi mereka yang ingin bermain golf di Jakarta Tertata tahun lalu tuh 2,3 juta wisatawan masyarakat negara datang ke Jakarta But sayangnya hanya 10-15% diantaranya yang main golf Tapi tidak untuk kemungkinan mereka yang datang ke Jakarta ini Yang awalnya tidak niat bermain golf Begitu mendengar bahwa golf di Jakarta sangat luar biasa Mereka akan menyewa klub untuk bermain Mencoba bermain Dan ini seperti bola salju Dari sedikit sedikit mereka main Dia what of mouth bercerita ke temannya di negaranya Bahwa Jakarta golfnya luar biasa Ada city course, ada mountain course Itu lama-lama akan menambah jumlah wisatawan mancan negara yang datang bermain golf Baik Nah ini kalau untuk peluang bagi pemain-pemain amatir Indonesia mungkin Dan juga pemain-pemain junior Apakah kemudian mereka bisa diberikan kesempatan mungkin di acara ini Mungkin Pak Ajor bisa menjawab Ini dia Jadi tahun ini selain kita rubah layout Sebelum-sebelumnya memang CIMB Niaga Indonesia Master ini Juga ada unsur charity ya Yang kita charity ke Habitat for Humanity Nah tahun ini lebih unik lagi Selain unsur charity itu ada unsur motivator Karena panitia mendatangkan Tommy Morrissey Tommy Morrissey itu anak cacat Cuman punya tangan satu kalau gak salah Tapi dengan tekadnya dia bisa bermain golf dengan baik Nah dia datang bersama kedua orang tuanya Dan dari panitia mengundang junior dan orang-orang tua yang punya anak yang berminat di golf Untuk diadakan gathering dan diberi semacam gathering dan motivator dari keluarga Tommy Morrissey ini Dan mudah-mudahan itu bisa menumbuhkan gairah golf buat di Indonesia ini Oke baik semoga bisa dicontoh oleh pogol-pogol Indonesia begitu ya Baik saya akan nanti kembali kepada Pak James Kita akan jadi dulu pemirsa Kami akan kembali lagi masih dengan dialog CIMB Niaga Indonesian Master Presented by Enjoy Jakarta Golf 2015 Tetaplah bersama kami